Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra Video kali ini bareng sama Leti yang lagi gue gendong Jadi di video kali ini kenapa gue gendong Leti karena gue mau jawab pertanyaan yang datang dari video kemarin soal anaknya Leti yang membuka mata Jadi pertanyaannya itu tentang induk kucing yang bisa dibilang badannya itu botak ya, jadi awalnya mungkin saat dia menyusui, bulunya itu rontok sampai botak, terutama di area perut dan setelah si kucing itu selesai menyusui bulunya itu gak tumbuh lagi gitu, nah dulu-dulu gue sering ngalamin kayak gitu, terutama nanti gue tunjukin fotonya dulu mungkin sekitar 2-3 tahun lalu kucing gue namanya Ichi, dulu bulunya botak, bahkan sampai dia bisa tumbuh bulu normal lagi kayak sekarang itu butuh waktu 2 tahun karena gue belum mendapatkan formula terbaru dari makanannya dan vitaminnya, tapi sekarang Ichi itu bulunya udah bagus banget lagi udah gak botak juga di bagian perutnya nah jadi gue baru bisa share ini, mungkin setahun terakhir ini, waktu gue update kucing-kucing gue yang melahirkan disini sejak si Yupi melahirkan si panda jadi sebelum setahun belakangan ini gue agak jarang update youtube setelah gue nemu formula baru untuk perawatan kucing-kucing yang ada disini baru deh gue mulai aktif lagi jadi biar lebih solid aja gitu tipsnya yang bisa gue bagi ke kalian bisa dibilang udah works juga di gue jadi kita mulai dari si Yupi Yupi waktu pertama kali lahiran si panda tuh si panda, diliatin sama Leti sekarang si panda anaknya Yupi itu udah 8 bulan Yupi juga sekarang udah melahirkan lagi jadi Yupi tuh sekarang anaknya itu ada 3 tapi udah gak menyusui juga karena anaknya itu usianya sekarang udah jalan 3 bulan jadi udah gak terlalu aktif nyusuiin lagi Yupi juga udah mulai birahi lagi udah pengen kawin lagi tapi gak boleh harus gue tahan gak boleh langsung dikawinin setelah dia selesai nyusuiin anaknya gue juga belum mau steril Yupi walaupun udah 2 kali melahirkan karena biasanya di tempat gue itu limitnya 3 kali lah si kucing itu baru di steril karena gue pengen masih ada keturunan lagi dari Yupi tapi ya harus dijeda juga jangan langsung mungkin sekitar 3-4 bulan kurang lebih berarti 2 bulan lagi Yupi itu baru boleh kawin oke jadi semenjak Yupi yang pertama Yupi semenjak Cila melahirkan anaknya si Polo terus Yupi juga lahiran lagi 3 sekarang Leti berat badan si kucing yang selesai menyusui ini terutama Leti yang sekarang masih menyusui itu gak kurus-kurus banget bulunya juga ya kalau Leti ini kalau kamu lihat di baju gue ini memang normal gitu karena Leti sekarang lagi menyusui karena biasanya kucing yang menyusui itu dia bulunya memang lebih rontok dibanding eh sama lah rontoknya kayak kucing lagi birahi betina rontoknya itu kurang lebih sama Yupi yang udah selesai menyusui aja sekarang udah gak terlalu rontok makanya dari sisi makanannya vitaminnya juga udah gue bedain sama si Leti yang masih aktif untuk nyusui jadi di kanan gue ini ini ada 3 makanan satu yang kecil lah keliatan tadi ini ada 3 makanan yang pertama ini Royal Canin Queen Royal Canin Queen ini gue pake untuk kucing yang masih aktif menyusui ya contohnya kayak si Leti ini biasanya gue pake dari si kucing itu hamil Royal Canin Queen tapi kalau untuk Yupi karena dia udah birahi dia udah gak aktif untuk nyusuin anaknya lagi gue udah gak kasih Royal Canin Queen ini untuk Yupi kalau si Leti ini masih jadi makanannya Leti di kandang aluminiumnya itu sekarang ada Royal Canin Queen dicampur sama Royal Canin Winning kalau kamu gak ada Royal Canin Winning itu bisa pake Royal Canin Mother and Baby juga gitu ini gue bahas satu merek ya karena gue cuman pake merek ini ini bukan sponsor ini emang gue pake semuanya gue beli sendiri yang kedua disini yang gede juga yang 4 kilo ada Royal Canin Hair and Skin kalau Royal Canin Hair and Skin ini gue pake untuk semua kucing yang ada di rumah ini maksudnya kucing-kucing yang usianya itu udah 7 bulan ke atas karena kalau 7 bulan ke atas biasanya ada yang badannya itu udah besar mulutnya juga udah besar dia udah bisa makan Royal Canin Hair and Skin asalkan si kucing itu gak muntah makanan ini jadi kalau gue liat si kucing itu makan Royal Canin Hair and Skin mungkin usianya masih 7 bulan itu gue biarin asalkan dia gak muntah gitu nah kalau untuk Yupi tadi kan gue bilang dia udah gak pake Royal Canin Queen lagi kan nah karena Yupi ini udah selesai menyusui dan gue tuh pengen bulunya itu bisa balik lagi bisa bagus lagi kayak sebelum dia hamil ya walaupun gak bisa sih kalau si kucing itu setelah dia menyusui bulunya tuh bagus lagi kayak dia sebelum hamil pertama gitu kecuali si kucing itu kamu steril tapi balik lagi gue masih ada rencana untuk Yupi satu kali dia kawin lagi mungkin sama Lipo lagi jadinya masih belum gue steril dulu nah Yupi sekarang itu udah gue ganti ke Royal Canin Hair and Skin Yupi tuh makan Royal Canin Hair and Skin itu mungkin udah sekitar 3-5 hari ini ya makan Royal Canin Hair and Skin tapi di videonya Yupi anak-anaknya Yupi itu ada komen yang nanya soal Royal Canin Indoor Long Hair ini makanan ini makanya makanan ini tuh mau gue coba dulu makanya gue beli yang 400 gram tuh masih yang kecil dulu ini kalau lo dilihat dari depan kibelsnya sih kayak bulet gitu bawahnya datar sama kayak Royal Canin Hair and Skin nah dari apa yang gue baca-baca makanan ini bedanya Royal Canin Long Hair yang Indoor-Indoor Long Hair ini sama Hair and Skin gue akan lebih Royal Canin Indoor Long Hair ini untuk kucing yang bener-bener dia gak pernah nyentuh tanah jadi kalau kamu di rumah gak punya taman kamu pakainya yang Indoor Long Hair tapi kalau ada taman pakainya yang Hair and Skin karena bisa dibilang si kucing itu kan entah ada bakteri dimana-mana dia tidur-tiduran di tanah tidur-tiduran di apa di batu-batu gitu kan nah Royal Canin Hair and Skin ini mungkin lebih cocok makanya kucing-kucing yang ada disini nih yang ada di ruang kerja gue itu gue sediain Royal Canin Hair and Skin juga panda ini juga suka makan Royal Canin Hair and Skin soalnya di belakang jendela itu itu taman setiap pagi sampai maghrib taman itu selalu dibuka kucing-kucing yang gue lepas disini itu selalu main di belakang taman makanya mereka harus memakai Royal Canin Hair and Skin ini dan ini gue beli yang 400 gram dulu karena mau gue cobain ke Yupi tapi mungkin gue bahas ini ini di video selanjutnya aja ya karena sekarang gue gak habisnya nyentohin karena nanti baru mau gue kasih ke Yupi nanti aja gue bahas di video selanjutnya sekarang balik lagi ke perawatan letih dan kucing-kucing yang menyusui disini kenapa ada ketiga kucing yang terakhir kali melahirkan disini tuh badannya tuh masih gemuk bulunya itu gak ada yang rontok sampai botak gitu jadi mungkin rontoknya itu gue simpulin bukan karena jamur ya rontoknya itu berarti karena dia menyusui tapi sangking rontoknya sampai dia itu botak kecuali karena jamur gitu awalnya kalau si kucing itu jamur ya tugas kamu adalah ngerawat si kucing itu pakai Royal Canin Hair and Skin juga bisa di mix sama Royal Canin Queen kecuali eh gini gini maksudnya untuk Royal Canin yang long hair indoor ini kalau kucing kamu jamuran gue gak saranin kalau jamuran tetap yang ini jadi kalau si induknya itu masih menyusui dan si induknya itu jamuran kalau dari segi makanan gue saranin kombinasiin dua ini jadi karena si leti ini sekarang sama sekali gak ada jamur cuma rontok biasa aja karena dia masih menyusui gue gak perlu mengkombinasikan kedua makanan ini karena gue pengen terkonsentrasi untuk makanan khusus untuk kucing yang lagi menyusui Royal Canin Queen ini nah masalahnya si leti ini gak terlalu suka sama Royal Canin Queen dia sukanya sama Royal Canin Mother and Baby atau Royal Canin Winning dan kebetulan di rumah gue juga adanya Royal Canin Winning kan nah Royal Canin Winning atau Royal Canin Mother and Baby juga sebenernya bagus untuk kucing menyusui tapi lebih bagus Royal Canin Queen jadi intinya Royal Canin Queen dan Royal Canin Mother and Baby atau Royal Canin Winning itu untuk nutrisi si kucing yang lagi menyusui jadi memperbaiki asinya gitu memperbagus asinya tapi selama pengalaman gue pakai Royal Canin Queen kalau gue perhatiin kucing-kucing yang konsumsi Royal Canin Queen saat dia lagi menyusui badannya itu cenderung gemuk gitu gak kurus gue sering sih ngeliatin proses waktu si Yupi itu lagi menyusui panda menyusui ketiga anaknya yang sekarang waktu Cila lagi menyusuiin polo mereka tuh gak ada yang kurus bahkan liati aja berat badannya 3,3 kg sekarang padahal dia makan Queennya itu cuma sedikit dia lebih ke Royal Canin Winning tadi dan sekarang anak-anaknya juga keliatin itu gemuk oke jadi kalau dari makanan mungkin cuma itu aja selama si kucing itu masih menyusui dia tetap pakai Queen kalau dia selesai menyusui kamu pakai dua ini tergantung kondisi rumah kamu gitu kan ada taman atau enggak tapi kalau dia lagi menyusui jamuran juga kombinasikan kedua ini sekarang gue bahas dari sisi vitaminnya nah kalau untuk kucing yang lagi gak menyusui maksudnya ya kucing-kucing yang udah di steril gitu misalkan atau untuk kucing-kucing yang belum birahi belum pengen kawin lagi konsumsi omega-3 nya itu kadang-kadang itu gak setiap hari kadang-kadang itu dua hari sekali tapi gak pernah sampai tiga hari sekali karena omega-3 itu menurut gue yang paling penting untuk dikonsumsi sama kucing terutama saat dia lagi menyusui itu penting banget omega-3 itu kalau gue perhatiin selama gue konsumsi omega-3 untuk kucing yang dia itu lagi menyusui itu menjaga kerotokannya itu biar gak sampai botak ini kalau kamu lihat di baju gue aja kan rontok tapi gue yakin ini kejadiannya akan sama kayak Yupi sama kayak Cila gak akan sampai botak ini aja kelihatannya Letty masih tebel banget bulunya bulunya masih tebel banget cuman gak lebat aja jadi perutnya juga gak botak nah dulu itu sebelum gue konsumsi Royal Canin Queen Royal Canin Hair & Skin dan omega-3 yang namanya Ichi kemarin yang dulu perutnya botak waktu dia lahiran itu selama setahun lebih dia itu bulunya itu gak lebat-lebat jadi setelah gue rutinin pake omega-3 dan Ichi yang bulunya itu botak makan-makanan Hair & Skin yang ada di rumah kucing sekarang bulunya juga udah lebat banget ditambah Ichi juga udah di steril mungkin kalau si kucing itu udah di steril akan lebih mempermudah untuk melebatkan bulunya lagi dari botak sampai lebat sampai si Ichi bisa lebat sekarang tapi minimal kalau kamu gak pengen steril kucing kamu si kucing itu gak sampai botak banget lah paling gak perutnya itu masih ada bulu-bulu tipisnya kayak gini nah Letty ini karena baru pertama kali melahirkan kenapa Letty tapi Letty ini dia kan melahirkannya itu saat dia udah usia 2 tahun jadi waktu pertama kali gue adopsi itu 1 tahun 8 bulan belum pernah kawin proses hamil 2 bulan melahirkan pertama usia 2 tahun kayaknya gak akan sampai 3 kali kayaknya cukup 2 kali Letty lahiran nanti itu baru di steril gitu dan gue yakin kedepannya gue akan update perkembangan semua kucing-kucing gue yang ada disini bahkan Letty yuppie cila yang sekarang juga masih belum di steril oke jadi cara untuk menjaga bulu-bulu si indu kucing setelah dia selesai menyusui itu basicnya tuh kedua cara itu aja dari makanannya cuman ini doang terus dari vitaminnya minimal kamu harus sentuh omega 3 kalaupun ada tambahan vitamin lagi itu disesuaikan dengan kondisinya aja contohnya kayak si Letty ini kadang-kadang gue kasih krill oil juga ya kan kadang-kadang aja cuman untuk memperkuat tulangnya karena dia kan menyusuinya itu di dalam kandang tapi kalau pakai krill oil itu jangan sehari jangan hari yang sama dengan omega 3 biasa fish oil biasa gitu harus dibeda misalkan hari ini krill oil besok fish oil ataupun kadang-kadang juga gue suka tambah kolostrum karena kolostrum itu gue pengen semua kucing yang ada disini walaupun dia udah dewasa tetap minum susu dan karena disini ada kolostrum jadinya gue kasih mereka kolostrum dibandingin susu kucing jadi intinya untuk penambahan vitaminnya bebas lah sesuaikan aja dengan kondisi si kucing itu oke mungkin segini dulu video kali ini semoga ngebantu sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati